Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tani, Sahabat Pecinta Tanaman Hias Di video kali ini, Nuansa Tani TV akan mereview salah satu jenis keladi yang cukup populer Ya, Keladi Mirjani Menor Jika dilihat dari batangnya, Keladi Mirjani Menor ini memiliki batang yang cukup tinggi Dan memiliki warna batang hitam kemerahan Sedangkan untuk warna daun, Keladi Mirjani Menor ini memiliki dominasi warna pink kemerahan, Sahabat Kemudian ada degradasi-degradasi warna hijau di pinggir-pinggir daunnya Warna pink kemerahan tersebut lebih tepatnya pada urat-urat daunnya ya, Sahabat Seperti Keladi-Keladi lainnya, Keladi Mirjani Menor ini juga tidak terlalu menyukai terik sinar matahari Simpan Keladi Mirjani Menor ini di tempat-tempat yang terduh dengan sinar matahari cukup Untuk pertumbuhan Keladi Mirjani Menor yang baik Tentunya kita juga harus menggunakan media tanam yang baik Keladi Mirjani Menor dapat diperbanyak melalui umbi yang ditanam pada media tanam Media tanam yang baik dapat berupa tanah, pupuk organik, sekamentah, ataupun sekambakar Dengan perbandingan yang sama Hal yang tidak kalah penting juga dalam merawat Keladi Mirjani Menor ini yaitu frekuensi penyiraman Siram, Keladi Mirjani Menor ini 2 kali sehari pada musim penghujan dan 1 kali sehari pada musim kemarau Sementara untuk harga, Keladi Mirjani Menor ini berkisar antara Rp25.000 hingga Rp150.000 Harga tersebut berdasarkan besaran, jumlah daun, serta keindahan dan kecantikan Keladi Mirjani Menor ini Nah, itulah sekilas mengenai Keladi Mirjani Menor Sekian untuk video Nuansatani TV kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nuansatani TV Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh